. Viral di media sosial memperlihatkan mobil mewah Lamborghini berasap dan mogok di jalur Transjakarta. Akibatnya, mobil tersebut dikenakan denda tilang oleh polisi 500 ribu rupiah. Mobil itu bernomor polisi B178RH yang dikemudikan Steve Kiswandono memasuki jalur Transjakarta di Jalan Panjang, Kebaun Jeruk, Jakarta Barat, Sabtu, 14 Januari 2023. Awalnya mobil tersebut melaju dari arah utara ke selatan di jalur Transjakarta kawasan Jalan Panjang. Sesampainya di dekat trafik light cendrawasi mengalami gangguan masalah pada bagian radiatornya, ujar kasat lantas Poles Jakarta Barat, Kompol Maulana Karespina. Mobil yang dikemudikan Steve itu lantas dievakuasi oleh petugas ke bengkel terdekat guna mengatasi masalah pada radiatornya. Dia menambahkan, akibat perbuatan pelaku yang telah menerobos jalur Transjakarta itu, polisi lantas memberikan sanksi padanya berupa penilangan. Pengemudi mobil Lamborghini itu mengaku menerobos jalur Transjakarta untuk alasan keselamatan hingga akhirnya mogok di tengah jalan. Kami lakukan penilangan dengan denda sebesar 500 ribu rupiah sesuai UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ Pasal 287. Dalam pasal itu, masuk jalur busway merupakan pelanggaran rambu lalu lintas atau marka jalan, katanya. Terima kasih telah menonton!